Hey guys So Jadi di video kali ini Sesuai judulnya Aku bakalan buat a day in my life But this is Quarantine edition That's your request master Rada pegel ya Ngomong kayak alus-alus gimana gitu Yaudah kita balik ke diri kita aja Jadi diri kita, oke Jadi biasa setiap pagi aku itu Bangun tidur, matiin AC Itu biasa sekitar jam 8an Dan ini kebetulan aku lagi gak sholat Terus biasa aku buka horde Gak perlu dikasih tau orang juga bisa liat cantika Itu jam 8an kan Terus biasanya setiap kali aku bangun Aku itu mewajibkan Untuk minum air putih segelas Jadi kayak untuk menghidrasikannya Bau-bau jigong Pasti tidur kan Ambil air, biasa aku minum air anget Aku tuh gak bisa minum air dingin Karena gak tau Aneh aja Es bisa, minuman manis bisa Tapi kalo air putih gak enak guys Terusnya aku minum air putih Gak penting macen Terus abis itu biasanya Aku gak langsung mandi Aku biasanya nonton Netflix Gak selesai dulu tidur-tiduran Main HP Biasanya kayak gitu sampe sekitar jam 9-10an Terus setelah itu Jam seginian aku biasanya mandi Deng Mandi abis mandi Pake body lotion Pake skin care Pake-pakein aja deh tuh Yeh Kayak ilah gitu Kayak iklan hand body gak sih lu? Tenggel banget Terus biasanya aku gak minum air putih lagi Pokoknya tuh sehari Aku targetin 8 gelas Terus kebetulan tadi aku bikin Alpukat mentega Tapi tidak sempet aku record Dan kamarku sangat penantakan Kita geser saja Nah ini tuh aku jadi alpukat mentega Kayak dibenyek-benyekin gitu Terus dikasih gula Dikit aja Karena alpukatnya juga udah manis kan Terus minum air putih Ya gitu sih Sebenernya ini tuh udah jam 10-an Dan aku tuh harus ke sarapan Tapi kayak karena ada alpukat Yaudah kita makan alpukat aja dulu Ya gak sih? Iya dong Nah iya deh mantap Terus aku balikin gelasnya ke dapur Ya kan? Aku tuh makan apa-apa tuh di kamar Gak tau kenapa Karena mager aja di luar Terus abis itu aku mesen grab food Karena dirumah biasanya pagi tuh gak masakan Jadi aku mesen Dan aku mau ngajak kalian Kalo misalnya kalian punya rezeki lebih Misalnya kalian mesen grab food Atau gojek, gofood gitu Pesen 2 porsi Nanti satunya dikasih buat abangnya Karena lagi kayak Corona gini kan Mereka orderannya berkurang gitu Jadi kayak kita Ngebantu mereka ya dengan cerai kayak gitu aja Gitu bersedekah lah Ibarat kata ya gak sih? Nah sambil nunggu Makanannya dateng Aku mau rapi-rapihin Stationery aku yang udah lama Gak aku sentuh Karena semenjak ada iPad Aku jarang banget Make mereka Karena kayak ya lebih efisien aja Tapi udah lama gak dibersihin Dan ini tempat udah kotor banget Dan udah cak-acakan Jadi ya sudah sambil mengisi waktu Hopp Gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah makan kebetulan cucian bajuku masuk hari ini jadi tuh bibiku setiap beberapa hari masukin baju dan bajunya tuh keadaan kayak gini lipet-lipetan biasa gitu nah karena aku mau laci bajuku lebih terorganize jadi aku lipet-lipet lagi kecil-kecil biar rapih biar diliatnya juga enak udah by the way ini isinya kebanyakan baju tidur ya karena di rumah mulu kan gue nah ini laci baju tidurku aku ngelipetnya kayak tadi karena enak aja kan ngeliatnya rapih gitu nah terus ini tuh aku liat hexnya di 5 minutes craft kalau gak salah cara ngelipetnya supaya enak diliat gitu biar rapih ngambilnya juga gampang terus aku rapihin sofanya yang tadi aku dudukin terus aku ngerapihin kacamata-kacamata aku yang berantakan banget ini karena waktu itu aku sempet beberapa hari lalu foto-foto dan asal taro setiap kali abis pake terus abis itu setelah rapih-rapih saya ngasuk lagi tiduran lagi kerjaan gue tuh rebahan doang selama karantina ini dan aku tuh gak pernah ngerapihin kasur setiap pagi karena aku yakin siangnya bakal aku berantakin lagi jadi kayak yaudah terus tiba-tiba aku ngantuk aku tutup kardeng tiba-tiba di kasur bukannya tidur malah buka shopee parah ya kalian ngerasa gak sih selama karantina tuh bawaannya kalau udah ada embanking sama shopee tokopedia gitu-gitu lu boncos dulu-dulu tau gak dan ini aku lagi mau beli stationery lagi karena gak tau kenapa lagi pengen aja terus kayak biar tips juga buat kalian biar warnanya gak sama sama yang kalian punya biasanya tuh aku nyatet-nyatet gini jadi kayak cuma gue ribet harusnya punya satu gitu ya buat selama-lamanya tapi gue setiap kali mau beli pasti nyatet-nyatet kayak gini terus kita pilih-pilih yang kita belum punya dan sekitar sejam dua jam dua belas transaksi pinter banget cantika ngetah baru gue baru bisa tidur nyenyak setelah belanja itu habit yang sangat tidak baik tiba-tiba udah setengah lima aku bangun tidur tuh aku tidur jam-jam dua deh kalau gak salah dan bangun tidur jangan lupa minum air putih lagi nah ini kan air putih yang sisa sebelumnya aku tambahin air panas supaya anget karena kamar aku dingin airnya jadi dingin nah setelah itu aku rapihin kasur kebetulan ini hari Jumat jadi itu adalah jadwal aku untuk ganti spray aku tuh ganti spray biasanya seminggu sekali karena aku kan lagi jerawatan jadi bener-bener sarung bantal sarung guling itu semua harus diganti supaya bersih selalu dan ini aku mau sulap tring bisa gak dan ini bantalnya udah aku ganti juga dan bed covernya gak aku ganti karena kalau bed cover menurutku gak terlalu kotor apa kotor juga yaudah deh dan aku punya kebiasaan yang aneh aku tuh selalu nyemprotin perfume atau body mist ke kasur aku supaya wangi jadi enak aja gitu ya gak sih ada yang sama gak sih ada dong please banget biar aku gak aneh terus aku mau ngecharge ipad karena tadi udah berapa jam aku nonton buat netflix terus aku rapi-rapin kamar mood-moodin sampah gue bingung sampah tuh ada aja di kamar gue tiap hari capek banget terus ngebalikin kursi gak perlu dikasih tau cantika orang bisa liat tuh dompet aja ada di bawah bingung gak loh kayak giletakan aja gitu terus ini ngerapihin tadi yang spray yang udah gak kepake sama ini keranjang baju kotor setelah rapi-rapi semuanya aku cuci tangan lagi pokoknya sesering mungkin kalau lagi kayak gini tuh cu-ci-tangan terus tiba-tiba aku dapet goodwill untuk belajar niat gitu ya karena emang ada tugas buat ngerangkum jadi ya sudah kita ngerangkum ini aku belajar ya jam berapa ya jam limaan kalau gak salah sampai jam setengah enam eh jam enam terus tiba-tiba aku merasa lapar dan aku minta suapinin mami aku iya kayak enak kecil tapi enak aja iya gak sih kek kalau di suapin tuh makanannya lebih nikmat enak banget lupa kalau gue udah kuliah baru amat gak peduli terus abis makan tadi aku mandi terus sekarang aku mau pake skincare malam ini udah jam apa ya udah jam tujuan deh kalau gak salah ini aku pake toner jadi aku bener-bener lagi pake skincare baru nih karena aku akan lagi breakout lagi terus setelah itu aku bersemedi bersama Netflixku biasanya sampe malem sampe aku tidur tuh aku udah nonton Netflix sama main hp dan favorit aku adalah nyeting lampuku kayak kuning gelap gitu kuning worm biar kayak enak aja gitu anget-anget gimana tarik selimut nyalain deh Netflix favorit kalian oke jadi segini dulu video aku kali ini see you on my next videos bye-bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax